Kalau ngomongin Cita Yem pasti langsung teringat fenomena Cita Yem Fashion Week-nya beberapa waktu lalu. Tapi ternyata di Cita Yem ada kuliner viral yang harganya murah tapi rasanya gak murahan. Langsung saja kita lihat penelusuran kuliner produser lapangan Nabila Putri. Jika mendengar kata Cita Yem banyak orang akan mengingat fenomena Cita Yem Fashion Week atau peragahan busana ala anak-anak Cita Yem di kawasan Sudirman, Jakarta beberapa waktu lalu. Namun Cita Yem juga menyimpan cerita unik soal kuliner kaki lima dengan harga yang merakyat. Seperti kali ini saya mencoba steak ala Cita Yem yang punya konsep unik. Makannya boleh steak tapi lihat nih sangat unik karena desain tempatnya dibuat mirip ala tenda pecelele sesuai dengan jargonnya yakni rasa bule harga pecelele. Soal harga, tenderloin di sini memang terjangkau. Di Bandro mulai dari 25 ribu rupiah saja untuk satu porsi steak berukuran 70 gram. Lengkap dengan kentang, sayur, dan sausnya. Ternyata biarpun murah, daya ini tetap kempuk, juicy, dan sama kayak tempat lainnya bisa pilih tingkat kematangannya juga. Sausnya juga ada beragam nih yang bisa dicoba. Enak. Cuma di Cita Yem nih guys. Selain tenderloin, di restoran steak ala Cita Yem ini juga ada pilihan chicken steak dan salmon steak yang gak kalah nikmatnya. Meski baru dibuka sekitar 4 bulan, steak ala Cita Yem ini sudah jadi incaran banyak orang. Karena ramai diperbincangkan di media sosial. Selain itu, harga yang bersahabat yakni berkisar antara 25 hingga 95 ribu rupiah juga menjadi daya tariknya. Kemarin di media sosial, pernah ada yang repost juga tentang steak di sini, katanya enak banget. Dan akhirnya kita penasaran, akhirnya kita nyoba ke sini dan ternyata rasanya emang benar enak banget. Harganya juga sesuai dengan dia, dompet-dompet kita lah. Jadi emang rasanya juga benar-benar enak banget. Kalau tadi sudah mencicipi steak ala Cita Yem, kali ini saya ajak Anda mencoba masakan Jepang ala Cita Yem. Rizuki Kitchen Sushi yang ada di tangan saya ini harganya hanya 8 ribu rupiah saja. Terbilang murah ya untuk makanan sejenis sushi seperti ini. Dengan harga 8 ribu, kita udah dapet 8 potong sushi yang di dalamnya juga udah ada topping ayam. Wow, kita coba nih, gimana nih rasanya sushi asli Cita Ayam ini. Hmm, ternyata rasanya cukup nikmat loh. Sushi di sini memang tidak menggunakan beras Jepang karena sengaja dibuat lebih ekonomis. Selain itu, seluruh pilihan topping sushi dibuat matang mulai dari ayam, daging hingga tuna. Namun dengan harga berkisar 8 hingga 12 ribu rupiah saja, Sushi ala Cita Ayam ini sangat layak untuk dicoba. Selain sushi, ada pula pilihan ramen, dimsum hingga rice bowl dengan harga yang juga terjangkau. Kalau aku ramen zilla sama fish dimsum goreng. Karena menurut aku ramen zilla itu kuahnya juga enak, pedas yang suka pedas. Juga menurut aku harga yang segitu affordable banget buat di kantong pelajar kayak aku sih. Kedua kedai jajanan kaki lima di Cita Ayam ini memiliki satu kesamaan, yakni berusaha menyajikan makanan ala restoran dengan harga yang terjangkau. Jadi, Anda tertarik jalan-jalan ke Cita Ayam untuk mencoba kuliner ini? Nabila Putri, Fajar Ahmad, Cita Ayam, Depok, Jawa Barat.